Assalamualaikum, jajanan dari olahan jelly ini jadi banyak peminatnya padahal bikinnya ini super simple dan juga modalnya kecil Sebelum kita ke resep, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Siapkan panci, masukkan 200 gram gula pasir, tambahkan dengan 1 saset nutrijel, aku menggunakan yang rasa mangga Kita aduk dulu sampai nutrijel dan juga gulanya ini tercampur, baru kita tambahkan dengan 1 liter air Untuk nutrijelnya aku menggunakan yang kemasan 15 gram, ini kita aduk sampai tercampur rata baru kita masak Biar warnanya semakin menarik, ini aku tambahkan dengan pewarna makanan warna orange Kita aduk, kita masak sampai matang dan juga mendidih Nah kalau sudah mendidih, kita matikan api, aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit menghilang Lanjut tinggal kita cetak Setelah kita masukkan ke dalam wadah, kalau ada gelembung-gelembung di bagian permukaannya, ini kita pecah-pecahkan ya Biar nanti hasilnya itu rata, tidak ada gelembungnya Bisa kita biarkan di suhu ruang atau juga bisa kita masukkan ke dalam lemari es Sambil menunggu kita bikin dulu untuk velanya ya Masukkan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan dengan 1 saset susu kental manis, aku menggunakan yang vanila atau yang warna putih Lalu kita aduk rata dengan air Untuk total air yang aku gunakan untuk membuat velanya ini adalah 400 ml Sebagian aku gunakan untuk melarutkan gula dan juga susu Sebagian aku gunakan untuk melarutkan 2 sendok makan tepung maizena Ini kita aduk sampai tercampur rata Sampai larut ya Kita panaskan untuk larutan gula dan juga susu tadi Biar aromanya nanti semakin sedap Aku tambahkan dengan sedikit perisa vanila Kurang lebih setengah sendok teh saja Ini kita masak sampai mendidih Setelah mendidih baru kita masukkan untuk larutan tepung maizena tadi Kita masukkan semua Tapi sebelum kita masukkan kita aduk dulu ya Biar tidak ada yang mengendap Masukkan semua dan langsung kita aduk Masak sampai mengental Nah ini udah mengental kayak gini ya Tandanya udah mateng Bisa kita matikan api Kalau jelinya sudah mengeras seperti ini Ini bisa langsung kita potong-potong Untuk memotongnya juga sesuai selera ya Tapi disini aku potong Memanjang dulu seperti ini Baru nanti kita potong kotak kecil-kecil Bisa langsung menggunakan tangan kayak gini ya Taruh aja di atas telapak tangan Lalu dipotong-potong Tapi juga bisa kalau mau menggunakan telenan Jadi sesuai selera teman-teman aja Lebih mudah dan enak yang mana Nah kalau sudah selesai Kita potong-potong semua Lanjut kita siapkan untuk wadahnya Setelah semua kita potong Siapkan wadah Aku menggunakan gelas cup ukuran 65 ml Seperti ini ya kecil Lanjut kita masukkan ke dalam gelas cupnya Untuk 1 cup itu kurang lebih isinya 2 sendok makan ya Seperti ini Ini juga sudah penuh Tapi jangan terlalu penuh ya Karena nanti di bagian atasnya Kita beri dengan vla dan juga keju parut Setelah semua jelly tertata pada cup Baru kita tambahkan dengan vla di bagian atasnya Seperti ini Lalu di bagian topping Kita tambahkan dengan keju parut Untuk keju parutnya itu juga gak perlu banyak-banyak ya Disini aku hanya menggunakan sekitar 20 gram keju saja Yang aku parut seperti ini Lalu aku tambahkan di bagian atasnya Untuk hasilnya seperti ini Tinggal kita tutup aja Dengan tutup cup bawaan dari cup itu sendiri Puding ini enak banget kalau disajikan Selagi dingin Jadi masukkan dulu ke dalam lemari es Nanti rasanya itu semakin segar Untuk 1 resep Ini jadi 23 cup ukuran 65 ml Untuk harga jual Itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya Tapi ini kalau kita jual dengan harga seribuan Untuk jajanan anak sekolah Itu sudah untung Tapi kalau teman-teman mau dijual dengan harga 1.500 atau 2.000 Juga masih bisa Karena rasanya ini memang benar-benar endur Rasa manisnya pas Kenyal-kenyal Dan juga segar Terima kasih sudah menonton Semoga resep ini menginspirasi Kalau ada pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh